Fonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadier Yosua bukan berarti, kasus lainnya menguap. Orang tua Yosua melaporkan hilangnya uang ratusan juta rupiah dalam rekening putra mereka. Didampingi kuasa hukum, Samuel Huta Barat dan Rosti Semanjuntak, Rabu Petang melaporkan hilangnya uang 200 juta rupiah di rekening Yosua. Uang itu diketahui raib setelah Yosua tewas ditembak di rumah dinasfer di Sambo. Selama 8 bulan pihak-pihak yang diduga memindahkan uang dinilai tidak bertikat baik. Sesuai fakta persidangan November lalu terlapor dalam kasus ini adalah Riki Rizal, baik atas inisiatif sendiri maupun perintah Putri Candrawati. Pasal yang dilaporkan adalah pencurian dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang mengaku Riki Rizal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada Nenek Putri Candrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almar pun juga hilang. Jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphone-nya juga dua unit hilang. Terima kasih telah menonton!